Khususnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Partai Solidaritas Indonesia yang telah menjadi rumah yang begitu hangat dan nyaman bagi saya selama 4 tahun ini. Halo Tribuners, aku Mega Setia inilah berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giringganesha, berespon atas keluarnya Rian Ernest dari PSI. Well Tribuners, apakah Rian Ernest keluar dari Partai Solidaritas Indonesia ada hubungannya dengan PSI yang mendapatkan nomor urut 15 setelah ditetapkan oleh KPU nomor urut untuk peserta pemilu 2024 mendatang. Berikut informasi selengkapnya. Di PSI, kami memiliki ratusan kadar-kadar muda terbaik yang telah ditempa dan menjalani sekolah politik secara baik, kata Giring saat dikonfirmasi Kamis 15 Desember 2022. Hal itu, kata Giring, terbukti ketika ribuan kadar baru masuk dan siap berjuang bersama dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi yakni anti-korupsi dan anti-intoleransi. Giringganesha Tribunus juga menegaskan bahwa saya, keluarnya kadar dari Partai Solidaritas Indonesia itu merupakan hal yang biasa. Dan Giring pun juga sudah mempersiapkan kadar-kadar terbaik untuk pemilu 2024 mendatang. Lebih lanjut, Giring menuturkan dirinya yakin pada pemilu 2024 mendatang PSI sudah menyiapkan kadar-kadar yang memiliki integritas, anti-korupsi, anti-intoleransi, mau bekerja untuk rakyat. Giring menuturkan dirinya yakin pada pemilu 2024 mendatang PSI sudah menyiapkan kadar-kadar terbaiknya, serta berkemampuan baik untuk perjuangkan PSI agar bisa berkiprah di politik nasional ke depannya. Sebelumnya Tribunus Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpin dan Pusat PSI, Rian Ertnes Tanunjaja, menyatakan mundur dari Partai Besutan Giringganesha itu. Rian meyakini keputusan diambilnya merupakan benar untuk langkah politik ke depannya. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangannya saat bersama-sama di PSI. Kendati mundur dari PSI, Rian menegaskan dirinya tetap berjuang menyuarakan aspirasi masyarakat. Meski mundur, Rian menunturkan dirinya tetap berjuang melalui jalur politik. Melalui video ini saya menyatakan pengunduran diri saya dari Partai Solidaritas Indonesia. Meski berat, saya meyakinilah keputusan yang benar demi langkah politik saya ke depannya. Saya berterima kasih kepada sahabat, saudara, mentor, dan rekan seperjuangan saya di PSI. Pro Jeffrey Giovanni, Pro Giringganesa, Sis Kris Natali, Pro Raja Antoni, Sisidia Tungga Esti, dan seluruh rekan-rekan di DPP PSI dan seluruh daerah PSI. Dan juga kepada teman-teman saya di Lembaga Bantuan Hukum PSI. Dan semoga para saudara dan sahabat sekalian terus mendukung, mengawasi dengan beri masukan kepada saya. Tribuners itulah tadi berita terkini yang lagi hype banget datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Diketahui Rian Ernest keluar dari PSI nih, Tribuners. Apakah ada hubungannya nih dengan nomor urut yang didapatkan oleh PSI, yaitu nomor urut 15 sebagai peserta pemilu 2024 mendatang. Namun Tribuners, Giringganesha selaku ketua PSI mengatakan bahwasannya keluarnya Rian Ernest adalah merupakan hal yang biasa bagi kader yang keluar di setiap partai. Nah Tribuners mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu. Well, that's information for today. Don't forget like, comment, and subscribe. Pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari. Terima kasih telah menonton!